In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, bermula lagi dengan saya Kak Hasan Dalam program belajar matematika, barangkah Hasan, dan UFED Edu Pada episode yang lalu kita telah membahas tentang penyumlahan bilangan bulat Sekarang pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengurangan Bagaimana sih sifat-sifat operasi pengurangan itu? Simak ini ya Seperti yang kita tahu ya pengurangan adalah kebalikan dari penyumlahan Nah ini sifatnya yaitu Jika A dikurangi A tambah min B Ini kemarin ya Nah kita singgung itu adalah A minus B Ini ya plus ketemu hasilnya adalah minus ya Kemudian kalau A dikurangi min B Nah hasilnya ya Kalau min ketemu min akan jadi plus Jadi A ditambah B Kita kasih contoh beberapa macam soal ya Agar kita terbiasa dengan operasi yang pengurangan ini Karena yang pengurangan ini lebih rumit ya Daripada yang penyumlahan Dan banyak yang salah disini Contoh ya Nomor 1 Misalnya 5 dikurangi 9 Berarti Kamu punya 5 Terus mau kasih 9 Maka dia kurang kan Maka harus minjem Nah kurang berapa? Hasilnya kurangnya 4 ya 5 kurangi 9 hasilnya adalah minus 4 Karena kurang 4 Kemudian lagi yang kedua Misalnya 7 dikurangi Min 6 7 dikurangi negatif Ya min ketemu min hasilnya akan jadi plus Maka hasilnya adalah 7 Ditambah 6 Berapa? Berarti 13 Mudah ya Yang penting ini Min ketemu ini hasilnya plus Ingat-ingat Kemudian yang ketiga Min 8 Dikurangi 3 Jadi Utang 8 Utang lagi Jadi utangnya akan makin Bertambah ya Bisa kita tuliskan juga Min kurung buka 8 Ditambah 3 Ya Utang 8 Utang lagi Maka Utangnya kita jumlahin dulu ya Utang 8 Utang 3 8 tambah 3 itu 11 Tapi kan masih hutang kan? Nah maka diingat masih Negatif ya Negatif 11 Ya gitu ya Utangnya Utang lagi Utang lagi Utangnya bertambah Kemudian yang keempat Saya min 2 Dikurangi Min 5 Utang 2 Terus Min 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 ketemu min Jadi plus Minus 2 Ditambah 5 Ya berarti hasilnya Bisa ditulis kita 5 kurangi 2 5 kurangi 2 Adalah 3 ya Berarti Hasilnya adalah 3 Ininya disini Min ketemu min Jadi plus Min 2 Ditambah 5 Hasilnya adalah 3 Dan satu lagi Contoh yang Simple ya Min Min Dikurangi Min 8 Ini Ingat lagi Min ketemu min Jadi plus Minus 12 Ditambah 8 Ini utang 12 Utang 8 Utang 12 Dibayar 8 Saya utang Kamu 12 Mungkin baru saya Bayar 8 Maka Saya masih utang Enggak Masih kan Jadi utangnya Berkurang 8 Dari utang 12 Bayar 8 Maka Masih utang Berapa 4 ya Jadi hasilnya adalah Minus 4 juga Ini ya Cara yang lain Selain Maka metode Garis bilangan Seperti apa yang lalu Pake logika Hutang-hutang Seperti itu Kemudian Bagaimana Aplikasinya Dalam soal cerita Oke Kita Kasih channel soalnya Satu Suhu Dikutup Kutup Saya ikut Putara Pada Siang hari Minus 40 Derajat Celcius Lalu Pada Malam hari Suhu Suhu Turun 30 derajat Celcius Lalu pertanyaannya Berapa Suhu Suhu Pada Malam hari Nah Kayak gini Lalu ini Caranya Awalnya Minus 40 Derajat Celcius Nah Kemudian turun Turun berarti Suhnya apa Berkurang kan Berkurang 30 Derajat Ini utang 40 Utang 30 Lagi Maka Utangnya Bertambah Minus 40 Ditambah 30 Maka Hasilnya Adalah Minus 70 Derajat Celcius Nah Seperti Ini Oke Sudah Paham ya Kemudian Kita kasih Camsal yang kedua Ibu akan Membuat Es batu Awalnya Ibu Memasukkan Masukkan Plastik Air Bersuhu 25 Derajat Celcius Lalu Setelah Satu hari Suhu Suhu Plastik Es Berkurang 40 Derajat Celcius Lalu Berapakah Suhu Suhu Es Batu Sekarang Berarti Gini Awalnya Plastik Es 25 Derajat Celcius 25 Dikurangi Karena berkurang Dikurangi Kurangi 40 Derajat Berarti 25 Celcius Nah Ini ya Suhu Akhir Es batunya 15 Derajat Celcius Teman-teman Silahkan Mencatat terlebih dahulu Agar lebih paham Demikian Teman-teman Semua Penjelasan Tentang Pengurangan Bilangan Bulat Pada episode Yang akan datang Kita akan membahas Tentang Perkalian Demikian Semoga Yang sedikit ini Dapat bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.